Juga di kampung kecil saya masuk ke toko itu Kebetulan yang punya toko dari yang orang-orang Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam Bagaimana? Sudah baca alkitab yang saya kasih? Yuk baca sedikit lah Saya kira itu malikumsalam itu mainan saja Bukan Maka kamu harus dibuka Di sini ada banyak kesempatan untuk melayani Untuk bersaksi Untuk bekerja di ladang Tuhan Tapi kita perlu Mata kita, mata rohani kita yang terbuka Yang dibukakan oleh Ruh Kudus Yang berikut kita harus berdoa Untuk kesempatan-kesempatan Nah di sini satu kesaksian yang negatif Ini berarti ya Dulu saya menghadapi sekolah Satu hari dan ini berapa puluh tahun yang lalu Saya orang Kristen baru Saya berdoa Tuhan saya mau bersaksi hari ini Beri kesempatan bagi saya hari ini Amen Oke Saya ke sekolah Waktu istirahat siang Seorang putri datang Dan ada semacam feeling Semacam perasaan Bukan suara Tapi perasaan Ini dia Harus bersaksi pada dia Ya ada orang lain disini Malu Banyak dali Saya tak ada tahu Padahal saya sudah berdoa Minta putri 17 tahun datang Ini dia Tapi saya Kemudian bel harus masuk Berapa minggu Berapa minggu kemudian Putri itu Tamat dari SMA itu Saya dia Aduh Juhan Saya menyesal Karena saya Berdoa Saya minta kesempatan Untuk bersaksi Tahu-tahu Waktu Kesempatan itu ada Saya tutup Saya banyak Tali Saya malu Saya takut Macam-macam Dua tahun kemudian Saya mengajak Di Kebetulan ini SMA kami Di California Tapi persis Di perbatasan Di Kota Kalexico Kalau tahu Kota Kalexico Kebetulan Dua tahun kemudian Saya mengajak Siang Di Amerika Malam saya nyeberang Ke Meksiko Saya mengajak Bahasa Inggris Dan dekat sekali Padahal bisa jalan kaki Kalau mau Naik bis di sana Saya Masuk ruang Untuk mengajak Bahasa Inggris Terus Semua bilang Oh Lihat Guru baru Hah Oh Cantik sekali Masa Jadi waktu istirahat Saya datang melihat Rupanya ini Dia Dulu dia pakai Tongkat Dulu rambut Biasa-biasa Tidak berdalam Sekarang Tidak pakai tongkat Sudah 19 tahun Sudah cantik Itu Bajunya bagus Itu Rambut Stel Dibikin baik-baik Itu Makeup Saya bilang Ini Alamanya Iya Pak Masih ingat saya Dulu di SMA Saya bilang Banyak perubahan Dalam dua tahun ini Langsung Saya mulai bersaksi Setiap kali jumpa Dengan dia Saya dicara sedikit Tentang Tuhan Yesus Saya tidak mau lagi Berdoa Kesempatan Kemudian Melalaikan Kesempatan Tuhan Kita juga harus berdoa Untuk Keberanian Boldness Kita harus berani bersaksi Bukan berarti kita harus Kukul orang dengan Alkitab Atau Meluarkan itu Empat hukum Rohan Atau pegangan Nanti kau kemana Nerang Atas surga Pilihlah hari ini Tapi kita juga harus berani Bicara sedikit Saya pernah bicara dengan orang Di pesawat Kadang-kadang orang terbuka Kadang-kadang orang tertutup Baru-baru ini Saya bicara dengan orang Baru turun pesawat Saya tidak boleh Saya mendoakan Tidak boleh saja Kita cari tempat Berdoa Kita harus berani Dan yang berikut Kita harus minta kuasa Kuasa dari Tuhan Kuasa roh kudus Supaya kata-kata kita Tempat Kena sasaran Satu kali saya ikut Konferensi di Bali Dan waktu saya pulang ke kamar Kebetulan ada seorang Putri Dari Australia Jalan-jalan di situ Lalu berhenti dia Pas di depan kamar saya Mulai bercari Rupanya orang ini Penuh dengan Pikiran-pikiran duniawi Bahwa Tuhan Yaitu Macam-macam Roh besar Atau apa-apa Saya tidak tahu Lalu dia kanya saya Mengapa di Alkitab Ditulis Tuhan itu Laki-laki Wah Bagaimana ini saya jawabkan Lalu Saya merasakan roh kudus Memberi saya jawabkan Sebetulnya Tuhan Di atas Ini Laki-laki dan Perempuan Jadi Tuhan Lebih dari itu Bahasa Inggris Above gender Jadi lebih Jadi yang paling dekat Itu istilah He Atau laki-laki Sebetulnya Tuhan Lebih dari itu Wah Hebat ya Saya bilang Terima kasih Tuhan Dari mana pikiran itu Saya tidak tahu Jelas dari roh kudus Kadang-kadang Kita bicara dengan Si A Memberi nasihat Kena si B Di sini yang mendengar Kita harus berdoa Supaya roh kudus Selalu bebas Untuk Memakai Muluk kita Dan juga memakai Diri kita Karena jelas Tanpa kuasa roh kudus Kita tidak bisa Buat apa-apa Kadang-kadang Kita dengar Hortba Wah Saudara-saudara Harus menjadi Penjaga Nanti kalau jiwa Hilang Wah itu Atas kepala saudara Masa Itu Bukan tugas kita Untuk Mentobatkan orang Untuk Memberitikan Injil Untuk bersaksi Roh kudus Harus kerja Di dalam diri mereka Nanti kalau roh kudus Sudah bekerja Urusan mereka Dengan roh kudus Jangan kita Berusaha Memaksakan Orang Berikut Bagaimana Secara praktis Kita harus Normal saja Terbuka Jangan dibuat-buat Dengan suara biasa Saya masih ingat Saya masih ingat Satu kali saya jumpa Dengan Pak Taufik Beberapa tahun yang lalu Dia katakan Sekitar 10 tahun Waktu itu Ibu Susi Hamil Mungkin lebih dari 10 tahun itu Hamil dengan Anak pertama Yang berapa tahun yang lalu itu 13 13 13 tahun yang lalu Kebetulan waktu itu Saya Tidak bekerja Saya masih Between jobs Dan saya masih ingat Bicara dari Empat Taufik Bagaimana Memang Perguluan berat Wah Ya Tinggal berapa Bisa hitung Jadi saya bergul Tapi saya percaya Bahwa Tuhan akan Buka jam Dan memang Tepat pada waktunya Tuhan Buka jam Sekarang Saya lagi Mengajar part time Dan Kita bilang Ya Tingkat Seperti tingkat Akademi Dan Memang Berat Bayar Untuk Kuliah itu Tapi saya Masih ingat Waktu saya kerja Dan Tidak bisa buat PR Karena harus kerja Lalu Saya berhenti kerja Saya bisa buat PR Tapi mana ada Uang untuk Beli Makan Tapi akhirnya Itu membuka Jalan Kita harus Berani bersaksi Hal-hal Seperti itu Bahwa Tuhan Itu Setia Seperti kesaksian Kesaksian Yang tadinya Terima kasih Bapak Waktu kita Perlu Perkerjaan Tuhan Buka jam Waktu kita Perlu ini Tuhan Menong Waktu kita Bergunung Tuhan Tunjuk Jam Secara Normal Secara Terbuka Bukan yang Dibuat Dan kita Harus Berani Bicara Tentang Tuhan Yesus Sekarang Kami Buka Semacam Pelayanan Terhadap Orang Punjabi Tau yang Pakai Surban Surban Itu Dari India India Utara Dan Mereka Kami Buka Kursus Bahasa Inggris Yang datang Itu Nenek Nenek Semua Yang Belum Kalbasi Sekarang Anak Sudah Pintar Sudah Tau Dan Juga Kami Buka Kursus Untuk Menjadi Warga Negara Amerika Dan Mereka Senang Datang Tapi Guru Yang Bantu Kami Takut Bagaimana Kalau Saya Pakai Nama Yesus Pakai Saja Kursusus Ini Di Gereja Bagaimana Mereka Pikir Waktu Mereka Tanya Istri Saya Mereka Minta Ibu Ibu Mengajar Bahasa Ini Sangat Baik Soalnya Orang Timur Itu Menguraikan Tata Bahasa Bagus Orang Barat Orang Amerika Caranya Lain Tapi Bagaimana Mereka Mereka Bagaimana Ibu Fisher Bagus Terus Ibu Fisher Bila Oke Saya Mengajar Terus Kami Bayar Berapa Ibu Katakan Tidak Sebaik Mengapa Karena Kita Sebagai Orang Kristen Harus Melayani Sesama Manusia Oh Begitu Orang Kristen Ya Kalau Saya Datang Ke tempat Ibarat Sadara Gulwara Dan Saya Lapan Ada Bahkan Oh Jelas Itu Tugas Kami Kalau Saya Meminat Ya Bisa Ya Kami Juga Harus Melayani Sama Oh Oke Oke Dan Pakai Nama Yesus Itu Tidak Semang Bukan Berarti Saudara Masuk Sesuatu Seperti Ini Sekarang Bukan Biasa Biasa Saja Bagi Pengalaman Juga Kita Harus Menunjukkan Kasih Pada Mereka Sesuatu Yang Nyata Menomong Jangan Bicara Saja Bicara Tengku Berbara Bapak Namanya Munafik Ya Dan Mereka Melihat Ini Sungguh Sungguh Melayani Atau Itu Nomotok Kita Harus Sungguh Mengasihi Mereka Juga Kita Harus Mendoakan Mereka Coba Saya Bikin Ada Anggota Keluarga Ada Orang Di Tempat Kerja Tetangga Tetangga Ada Orang Yang Tinggal Di Seberang Wah Di Tempat Saya Macem Macem Orang Rumah Sebelah Ini Orang Meksiko Sebelah Ini Orang Armenia Terus Sebelah Lagi Meksiko Sebelah Lagi Belanda Sebelah Lagi Kosong Sudah Diambil Bank Sebelah Lagi Orang Palestina Jadi Segala Macem Itu Bahasa Coba Berapa Mereka Dekat Saya Kita Harus Berdoa Untuk Mereka Kita Juga Harus Berdoa Dengan Mereka Satu Kali Saya Jalan Di Jalan Saya Dan Saya Lihat Bapak Ini Lagi Kerja Di Mobil Terbuka Lagi Itu Macem Macem Terus Lihat Mobil Ini Tua Bahkan Sudah Menjadi Antik Ya Sudah Mobil Khusus Jadi Saya Datang Bicara Sedikit Mobil Saya Berdoa Di Kompetensi Sedikit Lagi Sambil Bicara Saya Bicara Saya Saya Tahu Itu Kalian Orang Tersegah Istri Saya Istri Saya Bicara Ya Sekarang Kami Sudah Bisa Dia Tinggal Di Rumah Saya Di Apartment Boleh Saya Mendoakan Bapak Boleh Saja Jadi Di Bawah Mobil Itu Masuk Tekan Tanah Berdoa Supaya Tuhan Memperkati Menyatukan Keluarga Ini Lagi Ya Doa Yang Singkat Nah Sekarang Saya Lihat Bapak Ini Pulang Ke Rumah Itu Rupanya Tuhan Sudah Jawab Kalau Ketemu Cerah Sekali Saya Tuhan Saya Tanya Hal Hal Kari Ba